Oke teman-teman di video ini saya akan memberikan tutorial cara menyembunyikan aplikasi di dalam kalkulator hp android kita Nah bagaimana ya teman-teman untuk caranya langsung saja kita praktekan ke tutorialnya Nah disini sebenarnya untuk menyembunyikan aplikasi di dalam kalkulator disini kita memerlukan aplikasi tambahan ya teman-teman Langsung saja kita untuk mendownloadnya kita buka saja playstore di hp kita seperti ini Selanjutnya disini kita pencarian ya teman-teman nah ini dia yang di recent pencarian saya ya yaitu fault kalkulator silahkan teman-teman bisa ketikan saja ya Kita pencarian saja seperti ini teman-teman ini dia teman-teman yang warna hijau ini ya kita buka saja seperti ini Disini namanya kalkulator fault kita install saja teman-teman Untuk ukurannya kecil ya teman-teman tidak ada 10 MB hanya 9,8 MB Silahkan teman-teman install saja untuk aplikasinya hingga selesai hingga proses penginstalannya itu selesai Kita tunggu Nah disini kita sudah berhasil menginstalnya ya teman-teman Setelah itu kita keluar dulu dari playstore teman-teman Selanjutnya kita cari untuk aplikasinya ya teman-teman Nah ini dia ini yang berwarna hijau ya teman-teman Beda dengan aplikasi kalkulator bawaan dari hp Xiaomi saya ini yang berwarna oranye Nah disini bila kita tidak ingin mencurigai ya teman-teman apabila teman kita meminjam hp kita Kita bisa sembunyikan kalkulator yang oranye ini ya Mungkin bisa kita taruh saja di dalam folder misal seperti ini ya Nah disini kita menyisakan kalkulator yang berwarna hijau ini Lalu saja kita buka seperti ini teman-teman Nah disini kita disuruh untuk memasukkan pin yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka aplikasi yang kita sembunyikan ya teman-teman Disini saya contohkan misal saya membuat pin 123456 Misal saja teman-teman seperti itu disini ada konfirmasi pinnya ya teman-teman Selanjutnya kan disini kita bisa membuka dengan venture print atau sedih jari ya teman-teman Namun disini tidak saya sarankan Karena mungkin kalau kita menggunakan venture print gitu agak mencurigakan ya teman-teman Masa kalkulator bisa menggunakan venture print Nah disini kita uncentang saja Lalu kita beli saja confirm Selanjutnya disini kan sebenarnya penggunaannya itu seperti kalkulator biasa teman-teman Misal 1 tambah 1 Nah sama dengan kalkulator biasa ya teman-teman Nah untuk selanjutnya untuk membuka aplikasi yang kita sembunyikan Kita masukkan saja pinnya seperti ini Kita tunggu teman-teman Ini yang membuka ya Upheater seperti itu Ini muncul iklannya ya teman-teman Kita kembali Nah disini kita disuruh untuk menambahkan Kita klik saja plus yang ini teman-teman Nah ini dia adalah semua aplikasi yang bisa kita sembunyikan Atau bisa kita sembunyikan di kalkulator ya teman-teman Nah selanjutnya disini saya akan mencontohkan salah satu ya teman-teman Misal saya ingin menjemunyikan aplikasi facebook led yang ini ya teman-teman Kita klik saja bagian led yang ini Caranya seperti itu teman-teman Nah disini kita langsung saja bisa mengimport ya teman-teman Untuk aplikasinya kita sembunyikan ke kalkulator yang kita gunakan ini Silahkan teman-teman klik saja import head slash dual ini Kita klik seperti itu Disini muncul iklannya lagi ya teman-teman Kita close saja seperti ini Nah ini dia kita sudah berhasil membuat dual untuk aplikasi facebook led ini ya Selanjutnya kita klik saja untuk membukanya seperti itu teman-teman Disini kita belum bisa menyembunyikan yang ada di launcher bawaan hp kita ya teman-teman Kita coba buka terlebih dahulu Launch dual seperti ini ya Ini pilih saja to grain ya teman-teman Seperti itu Kita izinkan To grain lagi teman-teman Izinkan lagi ya Kita tunggu Membuka Ini muncul iklannya lagi ya teman-teman Kita close saja seperti ini Nah disini kita tunggu ya teman-teman Nah disini kita langsung diarahkan ke beranda dari aplikasi facebook led ini ya teman-teman Disini kita izinkan saja Nah disini kan posisinya tidak login ya teman-teman Karena disini itu sebenarnya kita mendual atau membuat dua aplikasi Yang satunya itu di launcher hp kita dan yang satunya itu di dalam kalkulator kita Jadi teman-teman bisa silahkan login kembali ya dengan akun facebooknya Maka nantinya aplikasinya akan seperti Sebagaimana aplikasi yang ada di launcher hp kita Seperti itu ya teman-teman Jadi Nah bagaimana untuk cara menyembunyikan aplikasinya ya teman-teman Yang ada di launcher hp kita yang bawaan ini ya Ini kan aplikasi kalkulator tadi Ini kan masih ada ya teman-teman untuk aplikasi led ini Disini caranya itu cukup mudah teman-teman Silahkan teman-teman uninstall saja untuk aplikasinya ya Saya contohkan di hp Xiaomi kita klik saja dan tahan seperti ini Lalu pilih saja uninstall Seperti itu ini uninstall lagi teman-teman Nah disini kita sudah berhasil menginstall atau menghapus aplikasi facebook led di hp kita ya teman-teman Yang menjadikannya hanya ada di aplikasi kalkulator yang kita gunakan untuk menyembunyikan aplikasi Namun sebelum itu kita geser saja notifikasi seperti ini ya teman-teman Nah ini dia ada permission ya teman-teman atau perizinan yang perlu kita isinkan terlebih dahulu untuk kalkulator ini Kita klik saja seperti ini teman-teman Ini akses notifikasi ya teman-teman Kita isinkan saja aktifkan seperti ini teman-teman Ini kita centang ya teman-teman yang bagian saya menyadari resiko Seperti itu Tinggal tunggu hingga detikannya ini selesai Lalu kita klik ok saja seperti itu teman-teman Nah selanjutnya teman-teman silahkan untuk membuka facebook led yang sudah kita sembunyikan tadi Silahkan teman-teman buka saja kalkulator seperti ini Lalu kita masukkan saja untuk pinnya seperti tadi teman-teman Seperti itu ya Nah ini dia sudah ada aplikasi facebook led yang sudah berhasil kita sembunyikan tadi teman-teman Jadi aplikasinya berpindah di aplikasi kalkulator ini teman-teman Nah selanjutnya silahkan teman-teman pilih saja ya aplikasi mana yang ingin disembunyikan Tinggal caranya seperti tadi Tambahkan saja ke aplikasi kalkulator ini Kemudian hapus saja aplikasinya yang ada di launcher bawaan hp kita Jadi caranya seperti itu Oke teman-teman bila ada pertanyaan seputar tutorial kali ini Silahkan tulis saja di kolom komentar Sekian dari saya dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa